Insya Allah masih ada peluang di bulan Maret nanti Jepang akan membuka pintunya untuk berga negara asing karena seperti yang teman-teman ketahui sendiri PPKM atau pembatasan situasi daurat Jepang diperlakukan sampai tanggal 6 Maret siapa tahu di dalam jangka waktu tersebut penekanan kasus Omikron di Jepang bisa menurun dan pihak Jepang pun mempertimbangkan agar bisa membuka pintunya untuk WNA yang ingin masuk ke Jepang selamat datang lagi di channel EdiPenny channelnya Gensuse dan X Magang oke di video kali ini aku akan sedikit membahas soal kemarin berita bahwa Jepang memperpanjang situasi dauratnya sampai tanggal 6 Maret nanti yang seharusnya tanggal 13 Februari ini sudah selesai nah seperti yang teman-teman ketahui sendiri saat ini Jepang penurunan Covid Omikronnya sangat tinggi di lokalannya sampai tembus 100 ribu lebih dan per kemarin itu tembus 90 lebih hampir 100 kita yang ingin berangkat ke Jepang mari kita berdua aja bareng-bareng mudah-mudahan di tanggal 6 Maret nanti Jepang segera membuka pembatasannya dan terutama membuka bordernya untuk kita dan tadi juga ada info bahwa masih diadakan rapat dan banyak sekali yang mendesak untuk segera membuka pintunya memang ada banyak sekali yang mendesak tapi kenyataannya Jepang saat ini belum bisa mengontrol Covidnya jadi mudah-mudahan nanti sampai tanggal 6 Maret bisa mengontrol Covid tersebut dan kita bisa berangkat ke sana nah jadi buat teman-teman jangan berhenti untuk berpikir positif dan tetap berdoa mudah-mudahan segera dibuka karena untuk batas CO seperti yang teman-teman ketahui batas CO nanti sampai 4 April apabila nanti Jepang sampai 4 April belum dibuka maka CO teman-teman yang terbit dari tahun 2021 nanti kalian harus siap-siap memperpanjang CO tersebut oke untuk video kali ini cukup sampai disini tetap semangat jangan menyerah tetap menunggu dan buat teman-teman yang belajar di LPK tetap belajar-belajar Jepang yang serius dapetin job dan setelah dapet job kalian tinggal menunggu berdoa mudah-mudahan Jepang segera dibuka oke untuk videonya cukup sampai disini Mita Kureti Arigato Kusumasita Jangan matanya see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati